Terima kasih pemerintah Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur melalui MDMC mengirim 3 unit motor trail ke Gunung Semeru. Motor trail nantinya digunakan sebagai kendaraan operasional untuk ralawan. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur mengirim 3 unit motor trail ke wilayah erupsi Gunung Semeru. Kendaraan ini melengkapi kendaraan operasional kebencanaan yang sudah berada di wilayah Lumajang saat pertama kali Semeru berupsi. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur melalui Muhammadiyah Disaster Management Center telah menyiagakan 3 kendaraan ranger dan 6 unit motor trail sebagai kendaraan operasional tim ralawan. Pada Jumat lalu, pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur juga memberangkatkan bantuan KR wilayah Indonesia Timur. Ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur saat Ibrahim optimis warga Muhammadiyah Jawa Timur selalu siap membantu saudaranya dimanapun berada. Hari ini untuk memberikan sedikit keringanan kepada saudara-saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Semeru, Muhammadiyah Jawa Timur telah menghimpun 5,5 miliar. Dan itu sudah sedang dan akan disalurkan sampai kemudian bantuan kita itu sama kepada mereka. Hari ini juga kita berangkatkan tadi secara simbolik dengan 3 trail tadi itu. Sebenarnya kalau mau gagah bukan trail tapi helikopter. Yang kedua juga mobil-mobil di belakangnya tadi itu kita berangkatkan ke Indonesia bagian timur yang juga dilanda oleh banyak bencana termasuk banjir. Untuk hari ini kita kirimkan 500 juta rupiah. Dan itu kita wujudkan dalam bentuk makanan-makanan kaleng yang diproduksi oleh lajismu pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Inilah bagian dari khidmat Muhammadiyah. Khidmat kita semuanya untuk umat, untuk bangsa, dan kemanusiaan secara universal. Allah akan membackup kita dan kita akan terus-terus dan terus memberikan kemanfaatan, memberikan kemaslahatan secara umum pada seluruh pihak-pihak yang merupakan bagian dari bangsa ini, bagian dari umat ini, bahkan juga menjadi bagian dari kemanusiaan universal. Sementara itu, Ketua Lazismu Jawa Timur menjelaskan bantuan yang dikirim ke Indonesia Timur, berupa makanan siap saji sehingga memudahkan bagi relawan dan penyintas. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur itu selalu memompak kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan kebermanfaatan itu yang berskala nasional. Sehingga teman-teman Jawa Timur itu yang dipikirkan juga tidak hanya erosis meru gitu. Karena faktanya saudara kita yang paling deket dengan kita, itu Sulawesi Selatan, bahkan mulai Sintang, Kalteng, Kalsel, Kaldimit, NTT, itu juga kena musibah. Bahkan yang saudara kita di Kalimantan itu, seperti saat ini itu banjir itu terus ada, nanti selesai sebentar datang lagi. Nah produk kita ini ternyata sangat efektif ya untuk kebencanaan itu Karena tinggal klik langsung makan Nah kita mengirimkan hari ini 22.200 kaleng Jadi opor, rendangmu, kornetmu itu 22.200 kaleng yang nilainya sekitar setengah miliar nanti itu Ahmad Sutikon memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur